Hai guys kembali lagi dengan saya Freddy di channel Yanix Gamers kali ini sesuai janji saya guys ya saya akan membahas sebuah game namanya Ragnarok X next generation Oke disini game ini ada versi PC nya cuman setelah saya coba ya guys ya ini game ini sebenarnya juga sama masih menggunakan emulator tapi ini emulator bawaannya dari Ragnarok nya langsung guys dan setelah saya coba guys disini pun juga dia nggak nyebutin ini bisnya pakai emulator apa yang pasti ini midi banget dengan emulator-emulator pada umumnya kita pakai guys itu oke eh tadi saya coba ya jadi ini perbedaannya di kita langsung lihat aja guys ya saya sebenarnya setahu perbedaannya sih Oke kita akan bahas satu persatu guys nah tampilan awalnya ini sama sih dengan yang di handphone ya jadi ini sekaligus buat kalian yang rindu dengan Ragnarok X ya next generation ini kalian bisa tonton video ini sampai selesai guys oke eh ini tadi kalian terlihat semuanya jadi saya akan langsung full screen aja guys kayak gini cuman disini kadang saya mengalami kayak freeze nah ini saya nggak tahu kenapa freeze nya saya ngalamin itu guys oke kita langsung aja top to enter ya saya sebenarnya sudah pernah main game ini sih nah ini karakter saya guys saya pakai magi ya levelnya 56 jadi kita langsung aja masuk ke journey guys game jadi ini nggak saya potong-potong ya jadi saya langsung apa adanya saya tampilin ya cuman di kalau kepotong berarti ada freeze nya guys jadi saya harus restart lagi nah ini dia saya lagi bersama Xavier guys jadi untuk melanjutkan questnya saya level 57 dan disini saya masih level 56 guys jadi saya harus hunting Oke seperti biasa ya ini kalau di mapnya ini guys kalau cicirinya sih Ragnarok itu mirip-mirip sih guys ada frontera ada pecolni redaktif ten anda goblin sograt dan lain-lainnya guys oke nah disinipun kalian juga bisa langsung portal ya atau dia jalan oh disini tapi jalan guys guys bisa portal guys pet finding dia ya nah lebih seperti ini lalu sambil dia jalan ya guys ya eh saya akan nyucilin selesai tetok tumour kita akan lanjutin untuk quest tapi yang set questnya guys Oke jadi bukan main questnya set questnya nah disini saya karena saya sudah lama nggak ini ya nggak main game game ini jadi saya akan ikutin lebih dahulu ada beberapa tambahan baru ya di sini kayak carnival ini sebelumnya saya nggak ada sih awal-awal main ini baru guys Oke terus nih saya ambil-ambilin juga jakin pas ya semuanya ini saya akan ambilin guys Oh ya btw buat kalian yang sudah main ini udah lama ya mungkin ada yang baru di sini ya mungkin saya kelewatan membahasnya kalian bisa bantu saya guys isikan di komentar aja guys Oke nah ini eh untuk grafiknya dan eh kontrolnya ya ini kontrolnya ini enak sih bisa di bisa di bisa di bisa di saya bilang sih ini eh hampir gak ada lagnya sama sekali guys ringan maksudnya bukan maxi ringan guys kalau di emulator saya masih ada ngerasain berat nah ini bentar lagi saya level 57 sini oke eh saya akan lanjut ke set questnya terus ya ini ada quest yang saya mau ambil terlebih dahulu nah ini dia Hai terus revert retrieval gak usah dulu deh ntar aja deh revert retrieval-nya lalu emissing event nah ini emissing event ini baru ini saya waktu itu belum ada sih ini eh emissing ripple ini ya Oke saya ambil-ambil dulu aja ini ya guys ya Nah disini saya akan cek nih untuk item saya ya itu tepatnya apa aja ya item saya ini Oh ada gz quest gz quest bagnya ini dia Nah disini guildnya pasti saya kosong sih saya sebenarnya sudah punya guild waktu itu cuman ya saya lama nggak main pastinya ya di-kick ya sudah pasti itu guys Nah ini untuk status class skill saya ya belum semuanya kebuka sih yang sakit tuh sebenarnya itu ada nalpam sepulkan ini bagus nih lalu ini yang unsur fire ya elemen fire ini ke storm ini lebih ke ini juga fire ini ke angin guys jadi saya akan buka-buka ini dulu tapi di mini skill point saya nggak punya masyam terus ini saya sudah lama nggak ngecek-ngecek ya jadi saya akan cek-cek terlebih dahulu ya guys ya backpack saya nih Hai nah ini dia item saya Oh sekarang ada quick use dulu nggak ada guys awal-awal nggak ada nih atau sejak kapan sudah tapi yus ini perbedaannya selanjutnya ya Hai sebentar Oh iya itu saya beruntung macul-macul kart saya hilang saya punya kartu waktu itu guys Hai saya sudah colokin ya ini kartu ini selesai tapi ini kartu yang berasi yang biasa ini saya dapat banyak item sih saya quick use aja semuanya eh oke itu quick use tuh di bagian bawah itu sepenuhnya nggak ada sih eh eh sekarang saya akan lanjutin lebih dahulu ya guys ya eh wah ini naiknya sih sudah lebih berat sih guys tuh levelnya ya jadi spxp nya dia ini kecil udah nggak 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 terlalu terasa guys oke Hai water up saya hmm cuman dikit sih Oh ya btw ada perbedaan selanjutnya yang cukup saya terganggu ya saya bingung juga eh ini suaranya dia pelan guys suara gamenya ya disini samar-samar ini apa adanya seperti kalian denger ya guys ya jadi saya enggak volumenya nggak saya tambah-tambah ini atau saya ketangin ya ini saya pakai apa adanya volumenya oke Hai dan ini perbandingan suara saya dan gamenya ya bersen saya nggak mungkin sepelan ini sih gamenya ini ini udah dapetin ini guys signingnya lima kali ya di xp lima kali terpukannya lebih banyak lima kali dan obtensi satu banding satu stamina nya oke Hai ini setiap hari dapat kok mancing nih guys oh udah eh 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 hai eh 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 kurang dikit lagi kita lihat masih ada enggak komunitas Indonesia di sini kebanyakan orang Thailand ya sekarang ya gigi Odin yang kadang HP bahasa Indonesia ini enaknya bisa auto-translate ini nih kita klik nih ya ini udah jarang sih yang main guys untuk orang Indonesianya ya ini kebanyakan orang Malaysia guys di sini ya Oke ini saya hanya kasih info aja buat kalian-kalian yang pernah main ROX dan kalian rindu atau kalian ingin main lagi guys di game ini guys Oke wah ini baru saya mulai ngerasain agak sedikit-sedikit ngelak nih guys kali ini Hai ya bisnya seterusnya sih emulator ya kalau emulator itu ya gimana ya setelahnya us-us ya guys ya enggak mungkin inilah enggak mungkin apa namanya enggak mungkin sebagus yang game yang natif yang standalone di komputernya langsung gitu ya ini kan dia kayak numpang gitu loh Hai kalau saran saya sih ini kan saya mainin lagi ini kan sebenarnya kan ya enggak terlalu enggak ada bedanya gitu sama yang di handphone ya jadi kalau kalian main game ini lebih baiknya sih kalian pakai emulator yang kalian install sendiri deh itu lebih lebih stable sih rasa saya rasa ya Hai dan kalian pun jika bisa atur-atur sendiri gitu untuk suaranya pun juga normal gitu ini suaranya jadinya kayak remang-remang gitu guys Oh kali ini kita punya rumah guys dulu nggak ada rumah guys ini perbedaannya guys dulu tuh nggak ada ada rumah ini baru ini serius nih baru Oh ada kolamnya juga Oh istimewa bentar Oh ya ini buat mancing ya jadi em pada intinya sih sama sih cuman di sini kalian mancing itu dipatesin guys jadi kaya barisnya itu sekitar 10 ya minimumnya sampai maksimal itu 25 guys oke nah Oh sorry guys saya disalbaca untuk menampungnya menampung di kolam ini minimal 10 maksimal tuh bisa sampai 25-25 menampung bukan mancing guys nampung ya saya baca guys Oh jadi kalau kita misalnya mancing nih hasil dari pancingannya kita bisa simpen di rumah ini guys gitu sesuatu kita bisa ambil juga gitu proyek gituin ya Hai ah kali ini kita disuruh kasih makan nih kita piting nah gitu Nah kita pun selain ada kolam mancing ini sekarang kita juga punya ladang untuk bertani guys ya ini kita farmland kita disini ya ladang ladang perkembaraan ya ladang untuk bertani guys Oke kita masuk terlebih dahulu ya kita harus ngobrol sama Skyli ya guys ya nah ini ada formula nya juga kita bisa tanam-tanam ini guys Oke tadi kalau kalian mau baca baca aja jadi guys kalau kalian mau penjelasannya lebih detail ya Sekarang ada tempatnya untuk eh apa itu nambang guys ini guys kita bisa nambang batu guys arah ini guys saya salut sih ya kali ini tetap ini game udah lama banget beberapa tahun loh tapi si graffiti ini masih ngembangin gitu guys ada yang dikembangin gitu loh bukan masih sama dengan seperti dulu ada perbedaannya sih Ayo kita masuk ke mainnya dulu guys ini makan 120 ya kita tunggu nya 30 menit jadi kita bisa tinggal terlebih dahulu guys Nah setelah itu ini nanti agak tinggal di 30 menit lagi kita akan tinggal lagi guys ya Sekarang kita akan eh berbicara sama si siapa ini namanya Lira guys jadi eh kita harus kuatir itu main dulu sih nah untuk keluarnya ini nah ini dia guys eh sorry bukan 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 ini guys live guys kita sekarang lanjutin question terlebih dahulu sambil nunggu 30 menit ya jadi kita akan ketemu kita masih Lira ya eh 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 di setelah 30 menit kita akan kembali ke sana ini yang tadi guys ini yang kita pergi gerbang selatan dari prontera nah saya ingin bertanya sama kalian guys barangkali siapa dari kalian yang masih main game ini kalian bisa langsung aja di komentar guys kasih informasi saya oke itu nanti siapa tahu kalau masih rame yang main saya bisa ikut ini ya oke ini kita ngomong sama siapa ini namanya ya oke 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 ya quest complete sekarang kita ke ensiklopedia ya ensiklopedia petnya ini ya guys ya ini tadi buka nih ya eh nah disini kumpulan dari eh pet ya yang dimana pasti sesuaiin aja yang kalian betul kan guys itu aja kalau magi sama warrior kan beda ya pet yang dingin kan ya eh ini magic limit shred ya ini bisa nih batmaki tapi unsur dia nih bumi tanah ya ini art juga unsurnya ini shadow ya jadi sesuaiin aja dengan yang kalian butuhkan Oke kalau udah kita ngobrol lagi sama dia ya caret oke nah mungkin itu dulu sih guys ini perbedaannya yang saya sampaikan ke kalian ya ini lagi saya dikitin sama si momon sini ya sih sampai namanya pouring nah ini guys kita bisa pukul-pukul dia ya langsung aja ya Nah kita rakain aja guys oke eh mungkin itu dulu guys buat kalian yang menyukai video ini ya kalian bisa like video ini guys ya tapi yang paling penting itu kalian itu nyalain notifikasinya guys terus juga yang baru datang jangan lupa untuk subscribe kalau memang informasi ini bagi kalian sangat diputuhkan gitu ya oke mungkin sekian dulu guys sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya bye-bye guys oke terus oke terus oke terus Terima kasih.